Dan ini lihat nih, Sobat Mobile Legends sudah mulai pada datang-datang ke MPL Arena, mungkin di sana udah reda ya. Iya. Dan buat kalian semua yang belum beli tiket, buruan Yusai beli. Dan buat kalian yang masih nonton di rumah, jangan lupa kasih tau sana saudara gebetan, mantan, dan selingkuhannya untuk nonton juga. Bisa ketawa loh. Oke, tapi kali ini berbeda, Momo-chan. Kenapa tuh? Tidak ada Yusai, kata Pai, Razel di surf ganti Nino, Nino kebanyakan nyanyi, gak latihan. Ya, capek deh, Nino. Aduh. Tapi masih sama dari Alter Ego sendiri, karena mereka tahu, Batrix yang mungkin bisa 1v1 situation dengan Kari di sisi landingnya. Berarti mereka sadar tuh, Mission Impossible Pai itu sebenarnya bisa menjadi salah satu kelemahan dari pasukan Gisle. Mereka respect sih, mereka respect. Iya, karena tadi udah bener banget, sebenarnya targetnya ke arah belakang. Cuma gak nyampe aja. Iya, gak ada jeng, 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 jeng. Tahu lu ya. Tahu dong. Umurnya emang gak bohong ya. Asal gak. Jen gitu dong. Oke, Momo-chan. Kalau begitu, apakah ini Brody akan ditutup? Karena kalau Brody akan ditutup, kemungkinan besar akan ada moskop di sisi kanan. Kemungkinan. Kalau menurut aku, tetap gluenya. Tetap gluenya. Soalnya. Mendingan gluknya dikasih gluenya kalau aku. Masih-masih. Daripada lapu-lapu ya? Daripada lapu-lapu, ambil lapu-lapunya. Boleh sih. Bener gak? Brody-nya tutup. Kanan kasih. Kalau kanan ambil gluenya. Kanan ini gluenya atau lapu-lapu sekarang permainannya. Kalau dia punya if, enakan gluenya. Kalau dia punya if. Tapi kalau dia, dia itu untuk bisa meng-cover kayak tadi si Kaderah biar free, ya dia lapu-lapu lagi. Udah targetingnya udah lagi. Mainnya ini tergantung nih. Gameplay dari pasukan Geekslate ini mau seperti apa. Tapi Geekslate jadi bisa bawa cloud sih menurut aku. Bisa bawa cloud, kalau misalnya depannya dia itu masih pakai glue. Kenapa? Kalau glue kan dari ke bawah, dari depan ke belakang. Mereka ambil aja gluenya sekarang. Geekslate. Ya tergantung, makanya mau gameplay seperti apa, botak. Dikasih tahu deh tadi. Nginyil banget. Tapi lapu-lapu. Dibilang anak-anak muda gak bisa ya? Tapi lapu-lapu masih strong juga sih. Berarti tandanya dia masih mau main dari front to back. Iya, mereka mau incernya ke backline-nya. Iya, mereka masih mau front to back. Berarti mereka mau nabrak gaming. Soalnya kalau teamfightnya kepisah, Geekslate ini juga masih punya chance yang besar. Satu bakal fokus ke Odil, satu inisiatornya yaitu si Kaja ini bisa fokusnya ke Kari. Nah, Geekslate ini akan tetap ngandalin power of look-nya. Iya. Iya, dia tetap akan ngandalin itu untuk Kaderah free. Dan sekarang problem utamanya adalah jungler apa yang digunakan oleh Al-Trigo untuk bisa ke arah backline. Dengan pertarungan seperti ini, apakah ada link? Mereka berani, Bawa Assassin atau Hayabusa, kita masih melihat. Atau ada glue juga untuk meng-cover. Tapi ternyata Kadita Sromer ini akan bergeser. Oke, glunya diambil oleh Al-Trigo. Junglernya berarti? Junglernya berarti? Grok kah? Ya harusnya grok. Hayab grok deh. Soalnya Rashi ini bakal main flanking. Rashi kan pakai Kadita. Glue akan di tangan dari Pai. Grok di junglernya kan? Ini agak kurang power sih menurut aku dari kiri. Tapi lumayan nangis sih. Kanan ini berarti dia bisa pakai hero yang ngerontok-ngerontok ini. Kalau misalnya dia mau pakai Moskov, jangan. Kenapa? Range-nya kedikitan. Kalau mau dia pakai clean. Ini kalau diambil Moskov kayaknya Kadita bisa pick off dia sih. Ini main in clean. Badricks di band, Brody di band. Main cloud sih menurut aku. Cloud boleh. Tapi Melissa. Wow hero yang di belakang lagi. Karena mereka harus butuh hero yang di belakang sih. Kalau dia main kayak Moskov gitu, kenapa gak bisa? Karena ini kan powernya dekat semua. Wah ada watchar semakin lo mendekat semakin sakit. Ini main tabrak sih dari Alter Ego sebenarnya. Mereka gak bawa draft kayak gini. Jadi kaderanya harus pintar-pintar untuk cari positioning. Dapetnya informasi yang kayak ini Kaditanya udah buka rough wave. Dan grognya udah mungkin udah buka wall chart. Jadi biar kaderanya masuknya itu jadi eksekutor aja. Oke. Kita lihat kali ini. Dengan draft yang sudah dimiliki oleh para pasukan dari Alter Ego dan Geek. Ini bener-bener akan menjadi penentu. Kenapa? Geek itu pernah ditumbangkan berturut-turut. Dan akhirnya Geek pernah membalaskan kemenangan. Tapi Alter Ego sekarang sedang berada di bawah kaki seorang Geek Slate. Mampukah Alter Ego mengamankan game yang kedua dan menuju game ketiga? Atau kemenangan penuh di tangan Geek Slate? MPL Arena, mana tabu tangannya? Game yang kedua yang akan menentukan apakah Geek Slate? Mereka mampu untuk setidaknya mendapatkan win mereka di minggu yang ketiga. Mereka mengingat histori mereka dengan Alter Ego ini di season sebelumnya memang kurang bagus ya. Karena hanya mendapatkan satu kemenangan saja. Dan pemain-main dari Alter Ego. Mereka yang harus kembali lagi. Bermain lebih agresif. Bermain lebih berani. Sepertinya Profesor KB bilang. Mereka harus berani untuk membuka teamfight. Nge-follow up apa yang sudah dibuka oleh Udil dan juga Rashi. Tapi kali ini dengan pergerakan Baloy. Yang bakal mengusir Rashi. Dengan possibility dari pemain-pemain Alter Ego. Dengan sistem flanking yang dibawakan oleh Alter Ego Esports ini. Ini harusnya di respect oleh Kaderah. Dan bahkan damage dealer lainnya dari Geek Slate. Tapi buat teman-teman yang pengen skin Melisa seperti Kaderah. Tentunya kalian jangan sampai kelewatan. Karena lagi ada skin collaboration MLBB X Jujutsu Kaisen. Yang sudah hadir di dalam in-game. Dan kalian bisa dapetin diskon 50% untuk satu kali draw pertama setiap harinya. Jadi dijamin ya. Ini pokoknya skinnya keren. Dan kita bakal melihat Nino. Di-pressure kembali di area bawah. Dengan medals yang dibuka oleh seorang Kaderah. Tunggu sih Kaderah ini di awal cuma ngepok-ngepok aja. Sambil menunggu rotasi yang dibawakan oleh Geek Slate. Memaksa Nino biar pulang setidaknya. Dan recall balik ke area base-nya. Ini udah cukup buat seorang Kaderah. Tapi di area atas Luke pun dipukul mundur. Alright. Ada Luke yang tidak bisa terlalu bersinar untuk kali ini. Di area bottom lane. Bahkan kehilangan satu level di bawah surprise. Iya. Tugasnya Kaderah cuma ngepok-ngepok aja. Karena mau gak mau Nino di sini. Dia harus main sabar. Harus nunggu. Sama sebenarnya dari kedua gol. Kaderah ini cuma nungguin rotasi yang dibawakan oleh kedua mid laner. Dan juga romernya sementara. Dan mulai dibuka. Survive versus everybody. Mission Impossible kali ini. Tetap berhasil mendapatkan China KT. Mundur ke arah belakang Sally Boy dan Michael Boy. Ingat dia punya power of watch out. Reward manipulation. Reward manipulation. Dan bahkan retribution sekali. Dan berhasil. Dikeluarkan Sally Boy. A boy again and again. Sebagai mid laner pendatang yang harusnya sudah menjadi mid laner yang matang Bang Dika. Catat itu. First Blood dan Turtle by Samsung Galaxy S23. Berhasil diamankan oleh Giggslet. Dan lihat. Positioning dari Aboy. Ini benar-benar gak bisa diraih oleh pemain-main dari Alter Ego. Karena fokus mereka ini kebagi-bagi. Harus ada yang benar-benar nombangin dia dan kita di area depan. Dan sesuai dengan talent prediction yang udah teman-teman lihat. Lima suara untuk Giggslet sementara. Ranger emas. Percaya bahwa Alter Ego punya chance yang besar. Asal rotasi ini harus jalan. Mereka bawa rotasi. Itu dia kenapa aku pilih Alter Ego. Karena the power of Kaderahnya. Kali ini dia tidak memiliki skill escape berbeda dengan game sebelumnya. Jadi dia mungkin bisa. Mungkin lebih gampang digapai. Ketimbang dia menggunakan Brody di arah backline. Kalau menurut aku sih itu satu-satunya. Satu-satunya concern kenapa aku memilih Alter Ego. Karena jujur kalau buat draft. Ini kalau dia tadi Kaderahnya pakai clean. Aku pasti ke arah Giggs. Atau mungkin hero-hero yang punya power gede di arah backline punya skill escape. Tapi kalau dia pakai hero-hero yang gak punya skill escape. Walaupun dia berada di arah backline. Masih bisa disamperin sama para pemain dari tim Alter Ego. Dan sedangkan saya liba-liba dengan Rekal Boy. Kalau ini dia gak punya apa-apa lagi. Selain untuk bisa mendekati tembok. Memilih untuk mundur. Retributionnya digunakan. Ini lack of damage dari Alter Ego sebenarnya. Cuma kalau misalnya Geek Slate bisa diberantakin dari formasi. Part-part duanya mereka. Bilang dong salah itu bola gitu dong follow up dong. Oh iya benar. Salah itu bola gitu. Oh salah itu bola. Ah lama banget. Karena aku lagi dengerin kamu ngomong. Iya maksudnya kalau bisa digagalin dari strategi team fightnya mereka. Backline yang mereka dihancurin itu enak. Karena lihat watchers bakal tipe follow up dan hilang begitu saja. Iya ini makanya aku bilang. Alter Ego harus follow up. Baru kamu mengucap. Baru kamu mengucap. Iya. Kalau dia bisa dihancurkan dari strategi team fightnya enak. Karena para pemain dari tim, dari Geek Slate ini belakangnya itu sulit juga. Untuk bertahan hidup dengan adanya rasi. Dengan adanya seorang udil. Bahkan Pai yang benar-benar bisa kena backline. Tapi saya lihat ada mereka poin. Dipe charge menitahan. Untuk bisa mendapatkan satu perangkat distribution yang dimiliki dari Geek Slate. Para pemain dari tim Alter Ego kali ini. Mereka masih memaksa team fight yang dimiliki. Dengan satu buah look. Mengacang-kacang looknya dikacang-kacangin. Dan bahkan Pai terperangkap. Di dalam satu buah real world manipulation. Memang dunia yang termanipulasi. Membuat Sir Pai kali ini terperangkap. Tidak bisa selamat kembali. Sebenarnya tadi dari Pai. Udah meluk satu pemain dari Geek Slate. Sehingga team fight ini sempat dibawa jauh oleh Pai. Tapi ketika split-splitnya lepas. Geek Slate mereka tabrak balik. Dengan adanya emblem yang udah kita lihat juga. Untuk di game yang kedua. Dimana Mistery Shop untuk kedua belah mid laner. Sementara OO Baloi. Oke Baloi di all in. Tapi nampaknya masih belum bisa ditumbangkan. Mungkin udah mulai berubah dari targetingnya. Baloi Ski masih too strong untuk pasukan alter ego. Di arah mid lane. Membuat Geek Slate ini nampaknya lebih unggul dengan adanya Aboi. Bahkan Aboi respect dengan ada satu buah purify. Informasi telah diberikan. Ini tandanya. Pasukan dari Geek Slate akan mencoba merampas orange palm yang dimikian dari alter ego. Dan dia tidak peduli. Dengan adanya suara Selibu disana. Mencoba dijemput. Tapi Luka is coming up. Mencoba untuk bertahan. Janaki Divas everybody dan Luka. Prem Viser dibuka ke arah depan. Janaki Divas. Dan Apres Red. Gagal dikeluarkan begitu saja. Para pasukan dari Geek Slate berhasil ditumbangkan. Dua player yang terlalu dive in. Ketidakdisiplinan dimiliki Geek Slate. Yang akhirnya dimanfaatkan dengan sangat tepat oleh pasukan alter ego. Cuma saya ngeliat di arah top lane ini. Iya arah top lane ini dipush habis-habisan oleh Kadera. Tapi menurut aku itu overextend yang terlalu jauh sih untuk Geek Slate. Karena udah dapetin satu, dan posisi split-splitnya Pai ini udah meluk ke Jana Cutie. Jadi kalau misalnya luknya masuk, dia harus peka sama rotasi dari Rashi. Karena Rashi ini main flanking di area belakang, dan kita tahu Kadita ini memiliki burst damage. Apalagi Rashi belum tumbang sama sekali, 3-0-1. Dengan kombo adanya Rovive dan juga Petrify, ini satu pemain dari Geekslid pasti tumbang. Geekslid ini harus bisa, gimana caranya Sally Boy-nya dipegang banget. Charge power-nya jangan sampai ke Kadera. Lihat Baloi, Ski akan berada di garis depan. Akan membuat Sally Boy nggak bisa kemana-mana. Dengan anti-sisi yang dimiliki Grok. Tapi yang dipegang oleh Baloi adalah Supres. Ingat, Supres. Ini tidak bisa di-cancel, tidak bisa diapa-apain. Nggak ada anti-supres, ada anti-sisi. Dan buat kalian semua jangan lupa, kami sudah limited edition UBS. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Tidak. Tidak. Jadi harus diamanin sekarang ya. Ini sekuensnya sama seperti di game pertama. Geekslid mereka unggul dari segi network dan bahkan dari segi itemnya. Lihat, dipegang sama Kadera sejauh ini. Tapi... Oh Chana Kitty, where are you going? Baloisky, dipegang sama terperangkap dengan satu buah tembok dari Grok yang sangat mahal. Sally Boy dan Medical Boy, tembok portal. Satu kali 24 jam yang sangat tepat. Bapak Sally Boy berhasil membuat pasukan Geekslid benar-benar kendor dan dua harus hilang. Pasukan Geekslid itu benar-benar unexpected movement dari salah Sally Boy dan Medical Boy. Sangat tepat. Di saat yang tepat, di saat yang tepat, di saat yang tepat, di saat yang tepat, di saat yang tepat. Ya, Alter Ego mereka sudah berkaca dari game pertama. Dimana, surprise, inisiasi yang bisa dibuka sama Geekslid ini, kemungkinan besar akan terjadi lagi di game kedua. Jadi mereka tinggal menungguin. Dan Sally Boy dengan satu barier yang benar-benar posisinya bagus banget. Baloi benar-benar ketahan, tapi... Alright, tapi dari bottom lane. Satu hit pertama dari soran Nino. Turut menjukan soran Luka. Masih ada banyak fight, tas untuk mundur. Tapi Nino fokus karena satu buah turut yang mencoba diamankan begitu saja. Dan belum berhasil dipecahkan dengan one last hit-nya. Dengan satu buah hentaman. Atau bisa dibilang Sally Boy bersin di sana saja itu pasti akan meruntukkan Turut dari bottom lane. Hachi. Tapi, wuh, lebih mahal itu. Ada satu lagi lebih mahal, Momo Chan. Apa itu? Ada load yang terbuka. Satu bari. Relation dia pecah. Seperti satu point. Serpai kembali ditumbangkan di arah Aboi. Aboi. Aboi mencoba menyelamakan dirinya. Modify camping Israel Kadera. Tidak berhasil menangkap pergerakan dari seorang Raziel. Tapi, Luka. Luka, Luka yang ku rasakan. Berhasil ditumbangkan begitu saja di arah Aboi. Instant pick up from Nino. Wow. Baik time yang coba dilakukan oleh seorang Luka namanya tidak berhasil. Aboi kembali lagi menuju ke arah satu buah Lord yang terhormat. Raziel is coming up. Masih ada go away. Dan hilang. Hilang. Go away sangat tepat. Bahkan Kadera melihat sesuatu. Berhasil ditumbangkan. Shasta didapatkan. Tapi tidak membuat pasukan Geek Slate ke kehilangan dengan tiga pemainnya. Tetap masih bisa. Tidak akan menungguin tempo. Anti kendor. Anti kendor. Dan bahkan ini membuat item in-game by Dunia Games. Yang dimiliki oleh Geek Slate tentunya akan melonjak jauh. Dengan 7.700 yang dimiliki sama Kadera. Dia sudah punya cross-strike tentunya untuk menambahkan efek slow. Dan bahkan dari segi damage-nya akan diperkaya lagi. Dengan basic attack yang luar biasa dari cross-strike. Dan bahkan ada Demon Hunter Sword yang kita tahu. Dengan adanya tank-tank di area depan. Selly Boy ini bakal bocor banget. Lihat basic attacknya. Masalahnya Momo Chan. Kamu lihat gak? Itu tadi Lordnya itu diselamatin. Bukan sama Jana. Maksudnya sama Jana pake redly. Tapi yang ngelamatin itu sebenernya Kadera. Kadera pake go away. Dia loncat masuk. Tapi lihat watch us dikeluarkan Selly Boy, the miracle boy. Bakal coba untuk mundurkan rase. Tidak berhasil mendapatkan apapun. Luka. Tidak ada following up. Di arah belakang. Rasio bakal coba dipik. Dan masih ada satu bucana kiti. Yang tidak berhasil diamankan. Luka. Flicker bakal harus dikeluarkan. Coba mendapatkan 1 point. Reward by the bulletin. Kadera versus everybody. Di arah full plan. Membuat pasukan dari Geek's Land. Kalian yang tidak bisa ditahan oleh alter ego. Alter ego. Mereka berontokkan Geek's Land. Tapi tak mampu di arah full plan. Rasio. Tidak berhasil. Dan Kadera coba untuk menyelamatkan diri. Dengan perihitan yang memiliki mundur. Merapat sedikit demi sedikit. Dan jana KT. Upgrade swordnya. Gak bisa ditahan. Gak bisa dibendung kembali. Selly Boy, the miracle boy. Bakal watch us untuk mundur. Teamfight tambahan. Luka. Luka. Apa yang terjadi? Mereka mau teamfight tambahan. Teamfight yang gak kenal hati. Ini dia. The Chaos Derby. Geek's Land VS Alter Ego. Mereka tabrak gaming. Selanong Boy untuk kedua belah tim. Ini kedua belah tim. Sebenarnya mereka gak takut dari segi teamfight. Siapa yang mau maju duluan. Selama masih ada balasan dari kedua belah tim. Tapi di area mid-nya. Baloi. Odile, where are you going? One last hit from Kadera. Luka. Gak ada lagi yang pelikir. Tapi lot last hit. Ini miliki dari Luka. Membuat pasukan alter ego. Dikandangin. Pasukan alter ego tidak dikasih nafas sama sekali. Tidak dikasih leaning. Dan Nino. Nino, Nino. Nino udah melakukan yang terbaik. Nino udah memberikan build damage. Cuma. Gimana caranya Nino bisa menggapai ke arah belakang. Dengan dia tidak tumbang. Sedangkan. Nino harus menyelesaikan tugas 1, 2, 3, dan 4. Yaitu adalah menyelesaikan front laner-front lanernya dulu. Tapi Kadera-nya. Dia bisa nge-free hit aja bebas. Sama kayak Erling-nya sebenarnya. Kayak Nino bener-bener dipukul mundur dengan basic attack yang dimiliki oleh Kadera. Tapi Nino sebenarnya damage-nya ini udah mulai berasa ke arah Luke. Ketika tadi dia mau coba untuk ngicil. Atau mungkin nyuri ke arah Kadera. Tapi yang menjadi suatu kekhawatiran dari alter egoisport adalah. Luke ini mainnya gak takut-takut. Dia berani untuk buka Braver Fighter. Ngincernya itu ke arah Udil atau gak Nino. Meskipun Nino bisa ngecicil dengan adanya speedy light wheel and spinning light wheel dari seorang Kari. Tapi lihat posisi dari Luke ini bersama dengan Janna Cutie. Itu bakalan ganti-ganti untuk ngedalam damage dari alter ego. Oke Luke. Point time yang telah diberikan. Tapi nampaknya gak berhasil. Sally Boy dan Michael Boy. Dive adjustment menjauhkan Sally Boy. Retribution dia berkecara KT. Nino mencapai teman-teman bermain dengan flight king di depan sana. Mencapai teman-teman Pak Aloiski. Flicker telah dikeluarkan. Kandera memberikan sedikit pressure dan Pak Aloiski berasa untuk kebakan oleh pasukan alter ego. Tiga versus lima. Membuat Lord ini akan mungkin bisa menjadi giveaway. Tapi mungkin. Kenapa aku masih bilang mungkin? Karena speedy-nya aboy. Tapi di arah top lane-nya pasukan alter ego. Mereka udah mulai mundur sedikit demi sedikit. Tidak mau kehilangan base mereka. Dengan ada minion yang bergerak dari lini jauh mereka. Mau mocha. Ini salah satu keunggulan kalau ketika turret base udah pecah ya. Super minion akan masuk ke area base-nya. Dan bahkan ini Lord yang mungkin bisa di giveaway seperti yang Oji bilang. Karena Geek Slate mereka gak punya daya drop-nya di area depannya. Mereka gak punya hero hero yang cukup tebal di area depan. Luke tadi sempat ditumbangkan bersama dengan Baloi. Oke Udil versus Aboi. Bakal coba dipaksa memancing Sally Boy. Aboi trigger discipline reward manipulation yang masih ditahan. Para pasukan Geek Slate mengamankan posisi mereka di arah pasukan. Dengan super minion yang mereka meleki. Geek Slate. Dia mencapkan akan menunjukkan satu buah Nino. Gila Kadera. Tapi nampaknya terperangkap Paloisky. Gagal. Bisa mencuri pasukan Alter Ego. Hilang instan pick up yang dilakukan Alter Ego. Look up. Gak bisa menandai. Bisa diberikan para pasukan. Dari Geek Slate harus mundur. Mereka respect dengan adanya Nino. Dan harus kehilangan dua playernya. Alter Ego mengamuk kali ini. Iya. Dan kayaknya Baloi harus agak sedikit main sabar ya. Mainnya harus sabar. Iya karena posisinya. Tadi Kadera itu lagi fokus untuk ngambil turret base di area bawah. Jadi untuk team fight sebenarnya dia terlalu jauh. Jadi gak siap untuk follow up. Satu body fine adjustment yang tadi mungkin udah dibuka juga sama Baloi. Jadi Baloi bener-bener harus sabar mainnya. Apalagi ini kan posisi Geek mereka lagi unggul. Di segi network. Di segi bisa dibilang mungkin dari segi objektif juga. Turret base udah gak dimiliki sama Alter Ego eSports. Jadi sebenarnya kalau fight di area base dari Alter Ego eSports ini cukup riskan untuk Geek Slate. Mau gak mau mereka harus main metode pick off. Seperti dengan adivant adjustment dari Baloi. New League satu pemain. Entah itu mungkin Sally Boy atau dari Pai nya. Tapi masalahnya kalau misalnya eksekusi nya gagal. Ini bakal jadi pedang bermata dua. Oke adivant adjustment menurut saya pada mereka. Ditangkap Charity. Sangat baik. Rahsi gak ada pasif lagi. Instant pick off akan coba didapatkan berjagaan seorang Sally Boy. Padahal terkauh. Terperakam. Sally Boy hilang. Nino masih mau lebih dengan aneh spray damage yang diberikan. Gaboi. Bonify Gaming is real. Nino win of danger. Ada luker dengan sedepan. Baloi. Padahal di pecah sebenarnya kakal. Tidak berhasil menambahkan Nino. Mega kill bakal didapatkan oleh team Alter Ego. Tapi Nino bisa berbuat banyak apa. Ketika tidak ada front laner mereka. Tidak ada Pai. Nino gak bakal bisa bertahan dengan aja front laner yang sangat harus banyak dia kelarkan. Banyak harus dia selesaikan tugasnya Momocan. Bener kan? Ngejelik satu pemain. Metode pick off yang dibuka sama Geek Slate. Ini tentunya Alter Ego. Mereka ketika tahu satu body vengeance dibuka. Mereka mau gak mau. Harus tarik ulur. Mundur sedikit. Ketika di vengeance nya selesai. Mereka harus bisa tabrak balik. Tapi. Ketika satu pemain tumbang. Yaitu Pai. Ini gara depannya udah pasti gak ada dari Alter Ego Sport. Gara yang bisa nahan damage-damage yang dimiliki oleh Geek Slate. Geek Slate bisa tabrak balik. Jadi. Sama-sama nabrak sebenarnya dari kedua belah pemain. Apalagi in game. Equipment by Dunia Games yang akan kita lihat di mid game kita kali ini. Dari. Nino sebenarnya dia udah dapetin farming yang lebih enak bahkan. Dibandingkan game yang pertama ini. Dia udah punya Wind of Nature nya. Tadi sempat digunakan juga ketika ditabrak balik sama Geek Slate. Tapi inget. Dari posisi Kaderah ini bener-bener free banget di area belakang. Dan itu bakal jadi PR untuk Pai. Atau mungkin Sally Boy. Atau bahkan Rashi. Yang bisa ngeflank ke arah seorang Kaderah. Dan menculik momen tersebut. Tapi masalah ini juga gak mudah. Karena coveran depannya ini udah pede banget dari Luke. Dan dari Janek itu meskipun ya ada beberapa momen Luke yang harusnya gak tumbang. Tapi masih bisa ditumbang kan. Iya. Tapi deteksi dari Aboi yang sangat baik. Melihat ada Boleski yang terlalu jauh di arah barang. Ini harus sabar sih. Mereka mencoba untuk sabar. Memberikan sedikit distraction. Tapi Odil mengambil satu badan pencapan. Mencoba di penuju ke arah Aboi. Free fight gaming is real. Pai berhasil mendapatkan seorang luke. Tapi free hit yang diberikan para pemain dari Team Geek Slate. Boleski di cancel ke Bali. Kali ini di pecah penyakit sia-sia. Lihat Nino. Memberikan spritan. Free hit yang belakang. Kadera. Kadera Odil gak berhasil. Dan Odil terdiktat. Win of Ninja. Atau Win of Ninja saja. Kali ini nampaknya gak mampu untuk mempertahankan pasukan alter ego dari kekalahan mereka. Karena Nino masih coba untuk memberikan sedikit damage. One last menuju ke arah pace nya. Dan Geek Slate memantapkan kemenangan. Dengan dua poin penuh tanpa balas. Dua kosong tanpa balas. Permainannya cukup sabar. Ketika pemain-main dari Geek Slate mereka terkadang terlalu over accent. Mereka tahu mereka belajar. Kalau mereka harus bermain lebih sabar. Bermain secara objektif. Mengemankan sisi lore terlebih dahulu. Karena mereka tahu. Alter ego ini gak bawa archive. Beda cerita. Si Ali Boy nya gak bisa apa-ngapain. Dan bahkan dengan adanya Nino. Alter ego masih tidak mampu.